Apa lagi kok bela-bela? Antik asing! Sekarang yang percobaan ketiga kali dalam sejarah Orang nggak ada yang membahas kenapa dia itu dapat dari mana energi besarnya itu Untuk meraih cita-cita tertinggi Kalau menurut saya ya dari perspektif historis mungkin karena legacy ya Warisan dari keluarganya mungkin itu yang membuat inspirasi dia Kalau dilihat kakeknya itu misalnya Pak Margono itu sudah terlibat ya Dalam pendirian Republik karena termasuk anggota badan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia kan Pak Margono itu bersama kakeknya Anies Baswedan HR Baswedan Air Baswedan itu ketua PAI Persatuan Arab Indonesia atau Perhimpunan Arab Indonesia Jadi mereka atau Prabowo itu punya kakek seorang pejuang Artinya sudah mencurahkan hidupnya untuk mendirikan salah satu pendiri dari Republik Indonesia tahun 1945 Terus kemudian kita lihat ayahnya Saya menduga energi besar dari Prabowo itu adalah karena pengaruh keluarga ya Artinya jejak-jejak perjuangan yang dirintis oleh kakek atau bapaknya itu memberikan spirit Ya untuk dia dicuang menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan kegembiraan hidup Terus Sumitro anak dari Margono itu Sumitro Joyhadi Kusumo itu juga Dia menteri apa itu di jaman kabinet Natsir itu di tahun 45 Kabinet Natsir Kabinet Iya pokoknya sekitar awal-awal kemerdekaan itu Dia sudah menjadi salah satu pilar ya Penguat bangunan Republik Sumitro Joyhadi Kusumo Dan saya lihat fotonya di PBB Dia juga menjadi salah satu tim yang Yang foto yang terkenal itu Perdana Menteri Syahrir Yang didampingi sebelah kirinya itu Pejuang paling senior di Republik yaitu Haji Agus Salim Dan ada disitu kalau gak salah ada Sumitro Joyhadi Kusumo Itu berarti perjuangan diplomatik ya Sebelum penyerahan kedaulatan tahun 49 saya kira Foto itu sangat legendaris Foto Sumitro muda Sudah terlibat dalam Pergulatan membangkitkan atau merebut kemerdekaan Indonesia Dari penjajahan Kayaknya coba melahirkan Indonesia merdeka Lepas dari penjajahan Jepang Tetapi Sumitro berjuang Bagian tim dari diplomasi Untuk melepaskan diri dari Masuknya kembali Penjajahan Belanda Dan kemudian Sumitro itu memberikan Dua anaknya Yaitu Siapa yang kukur Dalam pertempuran Mempertahankan kemerdekaan Di Tangerang Dua anak Sumitro Yaitu Subianto Siapa Saya lupa Artinya Garis perjuangan dari keluarga itulah yang Menurut saya turun Ke Prabowo Subianto Yang kemudian menjadi Salah satu Danjen Kopassus yang Sangat legendaris Dan juga kontroversial Tetapi tetap dalam kerangka Bagaimana dia Mengisi Berbakti kepada negeri Dan dia sudah Memberikan segalanya Sejak perang Melawan Frederin di timur-timur Tahun 75 Jadi kesetiaan Seorang Prabowo Itu disamping Teruji sebagai Perwira lulusan Akademi Militer Di Lembah Tidan Dan langsung Diterjunkan ke Timur-timur Meskipun dia menantu Suharto orang Paling berkuasa saat itu Dan dia ingin Mengukir sejarahnya sendiri Tetapi tentu Setelah pensiun Dari Danjen Kopassus Dia ingin mencari Ladang perjuangan baru Dan saya kira Lahan untuk Berbakti kepada negeri Itulah Dia mencoba Meraih Jalur politik Yang tidak bisa lagi Dia tempuh Lewat jalur Militer Karena sudah Pensiun Itu masalahnya Tapi Gelora Untuk Mengisi Indonesia Merdeka Yang bebas Dari penjajahan Asing Ini saya kira Tesisnya Di kepala Dan di Dada Dan di Seluruh Kucur tubuhnya Bagaimana Dia ingin Membebaskan Indonesia Dari penjajahan Kalau dulu kakek Dari Jepang Terus kemudian Kalau Ayahnya Dari Belanda Yaitu Sumitro Dan mungkin Dia ingin Membebaskan Negerinya Sekarang Dari Penjajahan Ekonomi Dan politik Pada tingkat global Yang sekarang Menguasai Kekayaan Indonesia Dan mengalir Kekayaan itu Keluar Negeri Saya kira Mungkin ini penjelasannya Yang mungkin sedikit Bisa memberikan Kerangka Teori Mengapa Prabowo Sugianto Ingin Masuk politik Dan mencapai Cita-cita yang Tertinggi Yaitu Memperbaiki Membebaskan Negeri Dari pengaruh Penjajahan Ekonomi Dan politik Di era modern Melalui Jalur politik Oleh karena itu Dia mau Merebut Kursi nomor Satu Dengan Percobaan Yang ketiga Kalinya Tahun ini Dan kita Berharap Dia berhasil Perjuangan Cita-cita Besarnya Yaitu Memperbaiki Negeri Yang dia Cintai Yang dia Bela Sejak dia Umur 18 Sejak dia Menjadi Perwira Atau menjadi Taruna Militer Di Akademi Di Lembah Tidar Inilah mungkin Satu perspektif Yang bisa Menjelaskan Prabowo Bergelora Bertarung Untuk Memperlebutkan Tahta Kursi Kepresidenan Bukan Untuk Uang Tetapi Untuk Membuktikan Cintanya Kepada Negeri Indonesia Raya Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Paru Youtuber Tertua Di Semesta A'udhu Billahi Minash Sheldon Rajeem Bismillah Irrahman Irrahim Fasbir Sabaran Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Kau Yang Ada Di Tentara Di Polisi Yang Masih Aktif Ingat Kau Adalah Tentara Rakyat Kau Adalah Polisinya Rakyat Seluruh Rakyat Indonesia Kau Tidak Boleh Mengabdi Kepada Segelintir Orang Apalagi Kau Membela Antek Antek Asing Apalagi Kau Bela Bela Antek Asing Bela 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 cukup mereka khawatir saya ini jadi tadi dibisikin sabar sabar ayah 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 ayah